Al-Fatihah 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 dibeli oleh seorang menteri di Mesir dan menteri ini memiliki istri yang amat cantik jelita yang bernama Zuleikho. Konon katanya Zuleikho, kita tidak mendapatkan nas yang sahih tentang nama beliau, yaitu Zuleikho. Nama istri dari menteri ini Zuleikho. Tapi untuk memudahkan kita, jadi Imra'atul Aziz, yang dikenal dengan Imra'atul Aziz, itu istrinya Pak Menteri, istrinya Menteri Mesir pada saat itu. Kemudian, Ikhwati Fiddin Azanillah wa'iyakum jami'an, Yusuf AS, kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, waqadu u'tiyya syatarul jamal. Masya Allah. Jadi Yusuf AS, kata Nabi SAW, telah diberikan kepadanya setengah dari ketampanan. Setengah dari ketampanan. Dan Ikhwati Fiddin ketahui lah ya, bahwasannya Yusuf AS, ini dari Bani Israel, kemudian diperjual belikan di Mesir. Yang pada saat itu Mesir, suku yang berada di Mesir pada saat itu adalah, kalau tidak Akbab namanya, atau Kipti ya, yang kedua adalah Eksos. Suku Eksos. Jadi dari kedua suku ini, memang perawakannya, penampilan fisiknya adalah, orang-orang berkulit hitam. Kemudian Yusuf AS dari Bani Israel. Jadi keturun Bani Israel, terkenal dengan memiliki ketampanan. Maka Ikhwati Fiddin a'zanillahu wa'iyyakum jami'an. Zulaikho, Imra'atul Aziz, istri Menteri Mesir ini, yang konon katakan Zulaikho ini, semakin hari, semakin tumbuh, cintanya kepada Yusuf. Memiliki ketertarikan. Karena Rasulullah bersabda, waqa da'u'tiyah syatral jamal, Yusuf AS, Masya Allah, diberikan Allah SWT, setengah ketampanan yang ada di muka bumi ini. Maka Imra'atul Aziz, istri Perdana Menteri ini, tertarik kepada Yusuf AS. Maka pada suatu ketika, Imra'atul Aziz, istri Perdana Menteri ini, atau Zulaikho, menggoda Yusuf AS. Allah SWT berfirman, dan tatkala perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya, artinya, majikannya ya, majikannya Yusuf AS. Menggoda dirinya. Jadi, perempuan ini menggoda dirinya. Zulaikho menggoda Yusuf AS. وَغَلَّقَتِ الْأَبُوَابُ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوَابُ طيب. إِخْوَةِ فِدِّينَ عَزَانِ اللَّهُ وَإِيَكُمْ جَمِيعًا Jadi, ulama' menafsirkan, bahwasannya, غَلَّقَتِ الْأَبُوَابُ الْأَبُوَابُ disini jama' الْأَبُوَابُ jama' dari babun, pintu. Jadi, الْأَبُوَابْ jama' artinya, pintu-pintu, maknanya, perempuan ini menutup pintu yang banyak. Karena, Yusuf tinggal di rumahnya, istananya, Menteri Mesir pada saat itu. Maka, memiliki banyak pintu. Artinya, Imru'atul Aziz ini, sudah mempersiapkan untuk bagaimana menjebak Yusuf, sehingga dia menutup pintu yang banyak tersebut. atau, غَلَّقَتِ الْأَبُوَابُ menutup pintu-pintu yang berlapis. Ini pintu depan, pintu kemudian tengah mungkin, pintu kamar. Jadi, Masya'Allah ya, bagaimana seorang wanita ini, Zulaykhaw ini, mempersiapkan bagaimana untuk menjebak Yusuf, alaihi salam. Kita lihat. bagaimana ujian Nabi Yusuf, alaihi salam, yang begitu beratnya. Ulama menjelaskan di sini, bahwasannya, di antara ujian, yang Nabi Yusuf, alaihi salam, hadapi, sebagaimana dijelaskan oleh, Ibn Al-Qayyim, kemudian, Syekh Abdul Rahman As-Sia'di, juga menerangkan, dalam tafsirnya. di antaranya ada beberapa ujian. Yang pertama adalah, Yusuf alaihi salam, pada saat, digoda, Yusuf alaihi salam, masih muda, masih muda, dan lajang. Taip. Mereka yang berbahagia, anak muda, yang masih lajang, tentu dorongannya, dorongannya untuk melakukan, maksiat yang di sini, waliyahudzubillah, adalah perzinahan, maka, dorongannya lebih, lebih kuat. Karena masih muda, masih lajang. Hasrat untuk melakukan, maksiat ini, atau perzinahan ini, kuat sekali. Itu ujian Nabi Yusuf alaihi salam. Ujian Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi, ketika, kemaksiatan itu, dorongannya lebih, kuat, maka, lebih ringan dosanya, daripada yang dorongannya kecil. Maka, kata Rasulullah S.A.W., di dalam sebuah hadith, ada tiga golongan, yang tidak Allah, yang tidak akan Allah, ajak bicara, tidak Allah lihat pula. Salah satunya adalah, Sheikhun Zani. Seorang, tua renta ya. Seorang kakek, yang tua renta, berzina. Maka, lebih dahsyat lagi, dosanya, daripada, seorang yang masih lajang, berzina. Karena, artinya, dorongannya lebih, berringan. Sheikhun Zani, orang tua, yang sudah, renta ya. Bukannya, ia mendekatkan diri kepada Allah, mengingat kematian, yang semakin dekat, malah, berzina. Maka, ini lebih dahsyat lagi, dosanya daripada, orang muda yang, anak muda yang berzina. Kemudian, di hadith tersebut, Rasulullah, menjelaskan bahwasannya, ada lagi, Malikun Kadzab, kemudian, A'ilun Mustakbir. Jadi, pertama, Sheikhun Zani, orang tua yang berzina, kemudian, seorang raja yang berdusta, kemudian, orang yang miskin, lagi bersombong. Nah, jadi, tiga sifat ini, Rasulullah Sabda kan, bahwasannya, mereka ini memiliki, atau, mereka ini tidak memiliki, peluang, untuk melakukan tersebut. Bagaimana mungkin, seorang miskin, menyombongkan diri. Ya, A'ilun Mustakbir, orang yang miskin, menyombongkan diri. Apa yang dia sombongkan, dari dunianya? Tidak punya. Kemudian, Malikun Kazdab, raja yang berdusta, mengapa seorang raja berdusta? Dia adalah seorang raja, yang memiliki kekuasaan. Artinya, untuk, berdusta, peluang berdusta itu, sangat sedikit. Makanya kata Allah, makanya kata Rasulullah, orang ini lebih dahsyat lagi, dosanya. Taib Iqafiddin, azimallah, wa'ayyakum jami'an. Di antara, ujian Yusuf, tadi adalah, Yusuf masih muda. Jadi dorongan, sangat kuat. Hasrat untuk melakukan, kemaksiatan ini, yang pada, ini adalah, perzinahan, sangat kuat. itulah ujian, yang Allah berikan kepada Yusuf A.S. selamat menikmati. kemudian yang kedua, Yusuf adalah, mustagrib, orang yang diasingkan, orang asing yang diasingkan. Artinya, Yusuf, tidak dikenal siapapun di situ. Tidak keluarga, tidak pula teman, tidak pula kerabat, tidak ada yang kenali Yusuf A.S. Karena Yusuf, diasingkan dari, tempat kelahirannya. Ya, maka, Yusuf adalah orang asing, di, di Mesir pada saat itu. Jikalaupun, na'udzubillah, berzinahan ini terjadi, kemaksiatan ini terjadi, ya, maka, Yusuf menanggung, ya, menanggung malu sendiri, menanggung, ya, kehinaan sendiri, karena tidak ada yang, harus, ya, korbankan. Kalau, seseorang, ya, Masya Allah, ya, subhanallah, dia berzina, di kampungnya, matalan, contohnya. Maka, dia akan menanggung malu orang tuanya. Kemudian, ya, kerabatnya, teman-temannya. Akan tetapi, Yusuf di sini, orang asing. Yusuf A.S. orang asing di Mesir. Tidak ada yang mengenalinya. Maka, dorongan seharusnya lebih kuat. Tapi Allah jaga, Yusuf A.S. Yusuf berhasil menemati, ujian yang beratnya. Kemudian, di antara ujian Yusuf A.S., ya, tidak ada yang menduga, ya. Jadi, artinya, ya, khotifiddeen, seseorang pembantu, atau hamba, budak, di rumah majikannya, maka tidak ada yang menduga, bahwasannya, ya, majikannya ini, ya, yang di sini adalah seorang istri, Perdana Menteri, ya. Orang yang tersohor, berkeinginan untuk, ya, melakukan perzinahan kepada budaknya, pembantunya, ya. Jadi, perkara ini tidak ada yang menduga, ya. Tidak ada yang menduga, tidak ada yang mengira bakalan terjadi peristiwa seperti ini. Dan ini termasuk ujian Yusuf A.S. Kemudian, ikhotifiddeen, a'zianallahu wa'iyyakum jami'an, di antara ujian yang Yusuf hadapi adalah, Zulaikho ini adalah wanita yang cantik jelita. Bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri Mesir pada saat itu memiliki istri yang bisa-biasa saja. Tidak mungkin. Al-Aziz adalah wanita yang cantik jelita. Tentunya ini, ya, mendorong Yusuf, ya, untuk mengiyakan, ya, atau mau terhadap, menginginkan wanita tersebut. Tetapi Yusuf A.S. yang taswama billah. Berpegang tukuh pada ketaatan kepada Allah SWT. Yusuf tinggalkan. Jadi ini termasuk ujian yang sangat berat yang dihadapi Yusuf A.S. Dan diantara ujiannya yang disebutkan ulama' adalah wanita ini sudah mempersiapkan dirinya. Artinya apa? Imra'atul Aziz Zulaikho sudah berrias, berdandan, menyiapkan segalanya. Bahkan telah menutup pintu-pintu istana. Pintu-pintu rumah. Artinya sudah melakukan persiapan untuk menjebak Yusuf A.S. Yusuf A.S. Kemudian diantara ujian Yusuf A.S. adalah wanita tersebut Imra'atul Aziz Zulaikho dia yang mulai untuk merayu dan menggoda Yusuf A.S. Jadi perempuan yang mulai merayunya. Jadi ini dorongan dari perempuan tersebut untuk melakukan perzinahan. Bahwasannya dia yang menggoda. Subhanallah biasanya kalau seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan ikhtilat maka dorongan yang lebih kuat seharusnya itu dari laki-laki. Dari laki-laki. Tetapi disini yang memulai atau yang menggoda itu adalah Imra'atul Aziz istrinya Perdana Menteri yaitu Zulaikho perempuan yang menggoda. Maka ini ujian yang sangat berat. Bagaimana Yusuf menahan artinya berpegang teguh terhadap ketaatan kepada Allah. Kemudian Ikhwati Fiddin Azizillahu wa'iyyakum jami'an Itu diantara ujian Nabi Yusuf AS yang begitu beratnya ketika perempuan itu mengatakan Hayi talak itu ayo kemarilah kemarilah Yusuf artinya perempuan ini merayu Yusuf AS Qala ma'azallah kemudian lihatlah Yusuf Yusuf AS ketika mendapat bodaan wanita tersebut ketika wanita itu merayu Yusuf Yusuf mengatakan ma'azallah ma'azallah aku berlindung kepada Allah Yusuf tahu Yusuf sadari bahwasannya kalau bukan dengan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak akan bisa dan ini kita ambil pelajaran kita jangan pernah memandang diri kita kuat memandang diri kita ya mampu tanpa perlindungan tanpa pengawasan tanpa kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf AS seorang Nabi yang sebelumnya kalau kita balik kita kisah balik cerita-cerita sebelumnya Yusuf AS telah sabar dirundung musibah ba'da musibah musibah setelah musibah Yusuf bersabar kemudian Yusuf ketika dapat ujian berikutnya ma'azallah dia berlindung kepada Allah minta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala maka seugianya kita yang bukan Nabi bukan pula Rasul dan belum tentu orang yang soleh senantiasa meminta perlindungan meminta kekuatan dari Allah la hawla wa la kuwata illa billah karena jangan pernah kita memandang diri kita kuat memandang diri kita bisa menghadapi ujian dan cobaan apalagi dunia Yusuf di depannya ini dunia yang terbuka tapi Yusuf alaihissalam ma'azallah aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala innahu rabbi ahsana mathuai innahu rabbi ahsana mathuai sungguhnya tuanku telah memperlakukan aku dengan yang baik rabbi disini bermakna dua yang pertama adalah tuanku yakni al-azis men menteri ya rabbi disini berarti tuanku yaitu menteri majikannya yaitu menteri mesir ya menteri mesir ya aduh majikannya telah berbuat telah berlaku baik kepada Yusuf alaihissalam lantas bagaimana aku bisa mengkhianatinya bagaimana mengkhianatinya dan makanya Rasulullah s.a.w. mengingatkan kepada kita bahwasannya mengkhianati orang yang terdekat dengan kita yaitu dengan ya masalannya menzinahi istri tetangga itu lebih dahsyat lagi azabnya dahsyat lagi dosanya ya kenapa karena seharusnya orang yang tetangga atau menzinahi istri teman kita masalan contohnya ini lebih besar lagi dosanya karena seharusnya tetangga teman itu adalah orang yang kita jaga kehormatannya kita jaga keluarganya kita jaga semampu kita kan tapi malah kita khianati maka ini lebih besar lihatlah Yusuf alaihissalam mengingatkan Zuleikho bahwasannya tuanku majikanku yaitu suamimu telah berbuat baik kepada aku ya Yusuf mengingatkan ya tuanku telah berbuat baik kepada aku dan itu suamimu dan itu suamimu kemudian makna yang kedua kata ulama ahli tafsir Rabbi artinya Allah SWT yaitu Tuhanku yang Allah Rabbku Allah telah berbuat baik kepada aku ya kemudian innahu la yuflihul zalimun dan Allah SWT tidak akan beruntung ya afwan innahu la yuflihul zalimun sesungguhnya orang yang zalim tidak akan pernah beruntung jadi Yusuf AS mengingatkan kepada Zulekho itu tentang dua hal yaitu mengingatkannya dengan suaminya dan mengingatkan kepada Rabbul Alamin yaitu Allah SWT ya hati-hati ketika kau berani melakukan ini ingatlah suamimu ya kamu ya sudah dimiliki oleh suamimu kau seorang istri kemudian Allah SWT Rabbul Alamin dan Allah SWT tidak akan menolong orang-orang yang zalim orang-orang yang zalim tidak akan pernah beruntung ikhwati fiddin azanillahu wa iyakum jami'an kemudian Allah SWT berfirman walakadhammadbihi wahammabihah tayyum ya walakadhammadbihi wahammabihah ya dan sungguh perempuan itu telah berhasrat kepada Yusuf ya berhasrat kepada Yusuf alaihissalam wahammabihah ya dan Yusuf pun berkandak artinya ikhwati fiddin Yusuf alaihissalam seorang laki-laki ya seorang pria normal tentunya dia memiliki hasrat ya memiliki hasrat juga akan tetapi ulama menafsirkan hammabihah artinya Yusuf berhasrat ini adalah hasrat lahiriyah artinya sebagai seorang manusia biasa laki-laki biasa akan tetapi Yusuf alaihissalam ya di dalam batinnya di dalam hatinya memikirkan bagaimana khotor khotir bahayanya kemaksiatan ini kepada dirinya yaitu Yusuf alaihissalam khawatir sekali terjatuh kepada kemaksiatan ini akhirnya Yusuf alaihissalam dengan manusia biasa berkehendak berhasrat pula tetapi hasrat di sini kata ulama adalah lahiriyah saja artinya sebagai seorang manusia biasa tapi Yusuf alaihissalam dalam batinnya di dalam hatinya mengkhawatirkan dirinya jangan sampai jangan sampai ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin ingatlah Allah adabnya sangat pedih jadi Yusuf alaihissalam memikirkan khatar di nafsi ini bahaya yang akan terjadi terhadap dirinya jikalau ia terjatuh di dalam lubang kemaksiatan kebinasaan ini maka datanglah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tolong Yusuf Yusuf ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan demikianlah kami palingkan dari Yusuf kekejian keburukan Allah sebutkan Yusuf adalah orang yang terpilih khutifiddin azimallahu ayyakum pemirsa salam tv yang berbahagia lihatlah Yusuf pertama mengatakan aku berlindung kepada Allah Yusuf berlindung kepada Allah minta pertolongan Allah tidak merasa dirinya kuat tidak merasa dirinya mampu untuk menghadapi ujian ini walaupun demikian Yusuf sebagai seorang manusia biasa memiliki hamba masih ada keinginan ketertarikan tetapi Allah ta'ala selamatkan dan Yusuf adalah orang yang terpilih orang yang terpilih maka pelajaran kita ambil adalah bagaimana Yusuf berpegang teguh kepada Allah kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun disana sini rintangan tapi Yusuf alaihissalam sabar melewatinya maka Allah subhanahu wa ta'ala pilih Yusuf innahu min ibadinal mukhlasin Yusuf alaihissalam adalah termasuk hamba kami yang terpilih kemudian Allah ta'ala berfirman kemudian mereka berdua berlomba menuju pintu berlomba menuju pintu satu berlomba untuk keluar satu berlomba untuk menarik ke dalam kenaksiatan lihatlah beginilah perjalanan hidup kita di dunia kita saling berlomba ima kita berlomba dalam kenaksiatan perlombaan maksiat atau kita perlombaan ta'at maka kita tinggal tinggal pilih bagaimana gambaran Yusuf alaihissalam berlomba menuju pintu untuk keluar sementara Zulekho berlomba menuju pintu untuk menutup pintu menutup pintu demikianlah kita hidup di dalam perlombaan kita ingat sekali lagi kita hidup di dalam perlombaan antara perlombaan maksiat atau perlombaan ta'at maka Masya Allah Subhanallah kita lihat orang-orang yang bermaksiat berlomba berlomba untuk melakukan berzinahan berlomba untuk melakukan meminum khamar berlomba untuk hura-hura untuk foya-foya menghambur-hamburkan harta berlomba maka kita harus lomba mereka di dalam kata'atan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka ulama mengatakan kalau kalian melihat seseorang melomba kalian dalam hal dunia maka lombalah dia kejarlah dia lewat dia di dalam kata'atan kepada Allah di dalam menuju akhirat di dalam menuju akhirat maka mereka berdua berlomba menuju pintu dan Yusuf yang lebih dulu lebih dulu menggapai pintu kemudian Yusuf menuju pintu membuka pintu dan Imratul Aziz istrinya Menteri Zulaikho menarik gamisnya Yusuf alai kemudian ketika membuka pintu Yusuf menemukan Sayyidah Al-Adal Ba'am mendapati suami perempuan tersebut di depan pintu itu Al-Aziz Perdana Menteri itu di depan pintu itu ya berdua dari dia yang di depan kemudian subhanallah apa kata perempuan ini jadi Imratul Aziz ini perempuan yang pintar cerdas subhanallah di dalam keadaan genting sekalipun ini Al-Aziz pendana menteri sudah membergoki artinya mereka berdua di dalam kamar sudah tahu Al-Aziz kemudian ketika dibuka pintu maka perempuan ini Zulekho ini bermain lidah bermain kata-kata membalikkan fakta bayangkan ya di dalam saat genting ini seharusnya seseorang itu tidak siap artinya terbata-bata atau tidak bisa berkata apa-apa lagi akhirnya tapi Imratul Aziz subhanallah ia malah membalikkan fakta apakah balasan yang setimpal untuk orang-orang yang ingin buruk ingin melakukan kejahatan kepada keluargamu kepada istrimu kalau tidak penjara pasti siksaan yang sangat pedih Masya Allah subhanallah ketika tidak hadapan suaminya Zulekho malah menyalahkan Yusuf alaihissalam menuduh Yusuf menginginkan dirinya ikhwati fiddin a'azanillahu wa'iyyakum jami'an kemudian ikhwati fiddin Yusuf alaihissalam tidak tidak diam artinya Yusuf membela dirinya ini wajar sewajar yang bagi kita untuk membela diri kita ketika kita tidak benar-benar melakukan kesalahan ketika kita dituduh melakukan sesuatu kezaliman kesalahan maka kita bela diri kita kita bela diri kita kata Yusuf dialah yang menginginkan diriku untuknya dialah yang menggodaku dialah yang merayuku maka disini ada saling membela diri maka Masya'Allah wa syahida syahidun min ahliha ada seorang saksi yang melihat artinya dari keluarga perempuan ini ada seorang saksi yang melihatnya melihat kerjaan tersebut dan dia cerdas ya pintar dia memerintahkan untuk ingkana komisuhu kudda min kubulin ingkana komisuhu kudda min kubulin fasodakot huwa minal kathibin jadi seandainya kita lihat ya kita lihat komis itu gamisnya pakaian Yusuf robeknya dari sebelah mana jikalau robeknya dari depan jika robek bajunya dari depan maka fasodakot yang benar adalah zulaikho huwa minal kathibin dan Yusuf termasuk orang-orang yang penusta jadi kita boleh ya berdalil dengan ini namanya korina kita kalau tidak ada lagi jalan keluar maka kita berdalil dengan korina indikasi yang kita lihat indikasi yang terjadi jadi ini logika yang benar ya jadi jikalau robeknya baju Yusuf di depan berarti yang menginginkan yang berhasrat adalah Yusuf Yusuf karena ketika ingin melakukan maka Yusuf perempuan ini menarik menarik baju kemudian yang kedua jadi ketika baju atau gamis yang robek di sebelah belakang maka yang benar adalah Yusuf dan Zulaikho adalah termasuk orang-orang yang pendusta wahua minas sadiq ini jika baju gamis yang di belakang maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar ya benar kemudian dilanjutkan lagi kemudian kemudian ketika dilihat baju Yusuf yang robek di sebelah belakang maka kata Aziz kata menteri sesungguhnya hal tersebut berasal dari tipu dayamu tipu dayamu wahai istri istriku sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita azim sangat-sangat hebat sangat-sangat hebat insyaallah Uqatifuddin ini menjadi dalil bawasannya tipu daya wanita muslihatnya wanita ini lebih besar fitnah wanita ini lebih besar hatta lebih besar daripada fitnah syaitan Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa Allah sebutkan sesungguhnya tipu daya makar syaitan do'if lemah tetapi ketika menyebutkan inna kaidakun na'azim ya sungguhnya makar tipu daya wanita ini lebih hebat lagi Masya Allah kita berlindung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari fitnah ini kemudian Iqatifuddin Azimullah wa'iyyakum jami'an Imratul Aziz atau Aziz Perdana Menteri Mesir Al-Aziz yaitu suaminya Zulaykhaw ini seharusnya yang terjadi adalah kemarahan yang meluap-luap artinya marah besar tetapi yang terjadi malah tidak yang terjadi malah tidak artinya tidak seperti yang dibayangkan beliau mengatakan Yusufu a'rid an'hadha Yusufu a'rid an'hadha Yusuf ya lupakanlah ini udah lupakan perkara ini udah tutup tutuplah perkara ini kemudian kemudian beliau memerintahkan istrinya minta ampunlah terhadap dosamu minta ampunlah terhadap dosamu inna kikunti minal khati'in sungguhnya engkau dari orang-orang yang melakukan kesalahan ya melakukan kesalahan ya masya Allah ya reaksi dari seorang suami ketika istrinya ingin melakukan perzinahan hanya sekedar sebatas hidup saja yaitu menyuruh Yusuf alaihissalam untuk melupakan ini kemudian menyuruh istrinya untuk beristighfar ya kata ulama ya kata ulama yang menyebabkan Al-Aziz ya Perdana Menteri Mesir pada saat itu tidak bereaksi yang yang besar ya tidak bereaksi besar tidak marah besar karena disebutkan bahwa sonnya beliau adalah seorang yang lemah syahwan ya lemah syahwan artinya tidak bisa ya memberikan ya ya nafkah suami kepada istri di di pada pada bagian tersebut ya pada hal tersebut maka dia tidak memiliki kekuatan untuk ya mengatur kehidupan berumah tangga artinya lemah di bawah ya tiang bendera istri ya kita sebut seperti itu artinya diatur oleh istrinya ya kita kan ulama seperti demikian yang kedua ya kenapa Al-Aziz ya Menteri tidak bereaksi dengan kemarahan yang meledak-ledak ya kemarahan yang semestinya ya seorang suami marah kepada istrinya yang ingin melakukan perzinahan karena Al-Aziz ingin menutup ya jangan sampai ya ini kejadian ini ya yang tahu Yusuf Zulaikho ya Imru'atul Aziz istrinya Aziz istrinya Menteri kemudian Menteri kemudian Syahid ya saksi tadi jadi hanya 4 hanya 4 4 orang jadi jangan sampai berita ini menyebar ya udah kita tutup ya kita tutup berita ini oke Qaddarullah ajib ya kasus ini keluar dari Mesir Allahuakbar jadi yang yang tahu perkara ini cerita ini itu hanya 4 tadi kita sebutkan Al-Aziz istrinya Yusuf dan Syahid tetapi berita ini keluar ya berita ini keluar ke Mesir heboh Mesir heboh dan Masya Allah disini Allah sebutkan ya jadi perempuan-perempuan di kota ini ya bergosip ya inilah Masya Allah subhanahu wa ta'ala ya dari zaman Yusuf ya perempuan wanita-wanita yang tidak Allah beri ifah Allah berikan apa namanya kemuliaan diri kerjanya apa gosip ya kerjaannya menggosip menggibah ya jadi mereka ya menggibah menggosip istri Aziz ya istri Perdana Menteri menggoda dirinya ya menggoda istri Al-Aziz Afwan menggoda pelayannya menggoda pembantunya kok bisa seperti ini ya padahal Masya Allah seorang istri Menteri ini masyur ya termasyur memiliki kecantikan bisa-bisanya tergoda oleh Yusuf seorang pembantu di Niswah ya saling bergunjing turawidufataha an-napsi dia menginginkan ya pelayannya itu kepada untuk dirinya kodashagofah hubba dia telah dimabuk cinta ya di Imratul Aziz Zulaikho telah dimabuk cinta kata ibuk-ibuk kata ya perempuan-perempuan yang sedang bergosip bergunjing ini sesungguhnya Zulaikho istri Aziz telah telah sesat ini tidak dimasuk akal ya tidak dimasuk akal dia telah ya masuk di dalam kesesatan yang nyata ta'iq khatifiddin aziz Allah wa'ayyakum jami'an maka berita pun tersebar ya berita pun tersebar di kota bahwasannya istri menteri menginginkan ya pembantunya ya untuk melakukan ya perzinahan berita ini tersebar kemudian ya Zulaikho ya tidak tidak terima ya Ibn Atul Aziz tidak terima maka ia pun membuat makar pula ya makar pula masya Allah jadi makar dibalas dengan makar ya tipu daya dibalas dengan tipu daya ta'iq khatifiddin aziz wa'ayyakum jami'an ya maka istri Al-Aziz ini mengundang ibu-ibu ini ke rumahnya dan insyaallah pembahasan tersebut akan kita ya kita lanjutkan di program atau pertemuan berikutnya ta'iq iqatifiddin aziz wa'ayyakum jami'an dari kisah yang telah kita dengarkan tadi beberapa pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil adalah Yusuf alaihissalam seorang nabi yang salih orang nabi orang yang salih hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi ketika ketika ujian musibah menimpanya beliau meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak merasa dirinya salih tidak merasa dirinya telah baik tidak merasa dirinya mampu ketika dibukakan di depan matanya dunia fitnah dunia yang pada kali ini adalah wanita ma'adallah Yusuf berlindung berlindung kepada Allah karena dia yang mengetahui dirinya tidak mampu berbeda dengan kebanyakan kita merasa dirinya mampu merasa bahwasannya ia bisa melewati setiap ujian hidupnya sendiri tanpa pertolongan Allah ketahui bahwasannya ketaatan yang kita lakukan sekarang bahkan ketaatan kepada Allah itu adalah ni'mat itu adalah bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya tidak Allah beri taufik tidak Allah beri kemampuan takkan sholat kita sampai sekarang takkan bisa kita puasa takkan bisa kita melewati ujian-ujian kehidupan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala maka berpegang tegulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian kita harus bersabar bersabar di atas ketaatan karena Ibn Timi mengatakan as-sobur talatah di dalam majmuk fatawa sabar dalam kemaksiatan yaitu dalam meninggalkan kemaksiatan sabar dalam ketaatan ya afwan sabar dalam ketaatan karena kita melaksanakan ketaatan kepada Allah butuh sabaran kita sabar dalam ketaatan kepada Allah kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat kemudian sabar dalam menyerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini semoga kisah tersebut ada pelajaran ibruh yang dapat kita ambil dan ibruh ini kita jadikan pegangan kita menjalani kehidupan kita di dunia ini demikianlah kita tutup dengan doa kapal turmajlis subhanallah maafi handik asyadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati